Artis Ayu Ting Ting kembali jadi perbincangan publik usai rumahnya didatangi pengemis. Sayangnya sikap Ayu Ting Ting pada pengemis yang datang ke rumahnya sebelum lebaran itu tak seharusnya untuk dicontoh. Hal itu diungkap oleh seorang netizen yang bertemu dengan pengemis selepas mendatangi rumah Ayu Ting Ting. Saat itu sang pengemis bercerita mengenai perlakuan Ayu Ting Ting terhadapnya. Diketahui Ayu Ting Ting termasuk salah satu pedang luterkaya di Depok. Tidak hanya aktif menyanyi, Ayu Ting Ting juga eksis menjadi host berbagai program televisi tanah air. Honor Ayu Ting Ting sekali manggung bahkan bisa tembus 50 juta rupiah hingga tembus 1 miliar rupiah. Memiliki honor fantastis tak heran bila kehidupan Ayu Ting Ting dilingkupi kemewahan. Bahkan putri sulung Abdul Rozak dan Umi Kalsum itu mengaku jadi orang paling kaya di kampung Depok. Tak heran jika orang tua Ayu Ting Ting pun kerapamer kemewahan dengan menggunakan cincin di seluruh jari tangannya. Hal ini terungkap saat Atta Halilintar datang ke rumah sang biduan di kawasan Depok. Namun kekayaan Ayu Ting Ting ini sempat membuat pengemis trauma. Menurutnya tidak ada artis seperti Ayu Ting Ting yang memperlakukan seorang pengemis dengan cukup kejam. Bagaimana tidak didatangi pengemis Ayu Ting Ting tak pernah sekalipun memberi uang yang ada malah Ayu Ting Ting tega mengusir pengemis tersebut. Pengemis tersebut mengatakan tiap tahun seperak pun tidak dikasih, malah yang ada hanya diusir. Pengakuan pengemis ini pun menuai banyak pro kontra. Ada yang membela Ayu Ting Ting namun tak sedikit yang menghujatnya. Terima kasih telah menonton!